Intro Masih bersama kami di Presisi Siang Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Grand Sheik Universitas Al-Azhar Asyarif Mesir Ahmad Muhammad Ahmed Al-Tayyib di Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa lalu Dan ini merupakan kunjungan ketiga Ahmad Al-Tayyib ke Indonesia dalam 10 tahun terakhir Dua kunjungan sebelumnya berlangsung pada 2016 dan 2018 lalu Presiden Jokowi menyambut langsung Ahmad Al-Tayyib di Istana Merdeka Nampak Presiden bersalaman dan berfoto bersama Ahmad Al-Tayyib di ruang utama Istana Kepresidenan Keduanya kemudian melangsungkan pembicaraan di dalam ruangan Dalam pertemuan ini Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas Dan usai mendampingi Presiden Jokowi Menlo Retno Marsudi menyatakan Presiden dan Ahmad Al-Tayyib mendiskusikan hubungan Indonesia-Mesir Isu perdamaian dan toleransi serta penguatan dialog antaragama Menteri Retno menambahkan Presiden juga membahas terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Mesir Khususnya di bidang pendidikan Presiden menggarisbawahi bahwa 95% warga negara Indonesia di Mesir merupakan pelajar Presiden Jokowi juga mendorong pembentukan markas Tatwir Al-Azhar cabang Indonesia Di dalam pertemuan tadi dengan Grand Sheik Al-Azhar, Bapak Presiden menyampaikan tiga hal Yang pertama terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Mesir Bapak Presiden mengatakan bahwa Mesir telah sejak lama menjadi tujuan studi pelajar Indonesia 95% WNI yang tinggal di Mesir adalah pelajar Indonesia Dan tadi Grand Sheik mengatakan bahwa jumlah yang dicatat oleh Grand Sheik dari pelajar Indonesia lebih dari 13.000 orang Dan Grand Sheik mengatakan bahwa pelajar Indonesia biasanya rata-rata dan beliau tidak pernah menerima keluhan dari mahasiswa Indonesia Yang berarti beliau mengatakan bahwa karakter dari mahasiswa Indonesia adalah baik Itu yang disampaikan oleh Grand Sheik Nah, Bapak Presiden di dalam pembicaraan juga mendorong pembentukan markas Tatwir Al-Azhar untuk cabang Indonesia Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan ruas tol Cimangis-Cipitung di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada selasa lalu Jalan tol sepanjang 26,18 km yang dibangun dengan total investasi sebesar 10,6 triliun rupiah ini Merupakan bagian dari jalan tol Jakarta Outer Ring Road 2 Yang melengkapi jaringan jalan bebas hambatan di kawasan Jabodetabek Menurut Wapres, peresmian jalan tol Cimangis-Cipitung ini Merupakan salah satu komitmen pemerintah menciptakan konektivitas nasional Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perluasan pemerataan pembangunan Keberadaan jalan tol Cimangis-Cipitung disebut mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Dari Cimangis ke Cipitung menjadi sekitar 30 hingga 45 menit Dari sebelumnya mencapai 2 jam melalui jalan arteri Lebih lanjut, Ma'ruf memberikan 3 pesan strategis agar jalan tol Cimangis-Cipitung dapat menyumbang pembangunan ekonomi kawasan dan nasional Pertama, Wapres ingin keberadaan jalan tol Cimangis-Cipitung dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Ma'ruf juga menekankan pentingnya implementasi prinsip lingkungan sosial dan tata kelola dalam pembangunan jalan tol Mumpun permuda konektivitas, aksesnya supaya lebih gampang bisa mengakses kepada tempat pertumbuhan ekonomi Pertanian juga, kemudian wisata juga Dan kita harapkan Ekan bisa mendorong perekonomian masyarakat, membangun kesejahteraan masyarakat Dan juga ada panawanya itu, jarak tempuhnya yang tadinya sebelum ada jor ini, sebelum ada tol ini 1 sampai 1,5 jam, sekarang bisa hanya 30 menit sampai 45 menit Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2024 Yang turut dihadiri oleh jajaran Menteri RI dan Pejabat Utama Polri Dilaksanakan di Astor Ballroom Raja Wali Peles, Jakarta Selatan Topik yang diusung dari Musrembang Polri 2024 adalah Polri presisi mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama Polri, jajaran Bakrenmin, Kapolres Penerima Penghargaan Serta dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Serta Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjenpol Agus Andrianto Musrembang Polri 2024 akan terlaksana selama 2 hari, yaitu 8 hingga 9 Juli 2024 Dan dihadiri oleh 1.347 peserta yang terbagi menjadi 229 personil luring dan 2.086 personil secara daring Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran atau Asrena Polri Irjanpol Wahyu Diningrat menegaskan, Musrembang merupakan bagian dari perencanaan dan sarana untuk mendapatkan masukan terkait permasalahan dan hambatan Dan Musrembang diharapkan akan menghasilkan kebijakan dan strategi pelaksanaan topoksi Polri di bidang keamanan Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Polri tahun 2024 Hadirkan kegiatan diskusi panel dengan membahas tentang pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya Polri Guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan reporter Polri TV, Ica Tanasha, dan juru kamera Mural Almas Ya Pemirsa, hari ini telah memasuki hari kedua acara Musrembang Polri 2024 Yang dimana di hari kedua ini terdapat rangkaian acara kegiatan diskusi panel oleh tiga narasumber Ya ini dari Wakalemdiklat Polri, Irjenpol Eko Budi Sampurno Kemudian juga ada dari Karojenstra ESDM Polri, Brigjenpol Agus Sujadi Suprap Tono Kemudian ada dari Karo Pal Slok Polri, Brigjenpol Irman Sugema Ada pun tema dari diskusi panel kali ini yaitu Pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya Polri Guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Dan seperti yang Anda bisa lihat, pemirsa diskusi panel ini tadi dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Yang dimana tadi diawali diskusi panelnya oleh Wakalemdiklat Polri, Irjen Eko Budi Sampurno Yang mewakili Kalemdiklat Polri Irjenpol Eko Budi memberikan materi terkait dengan kondisi Polri saat ini Dan gambaran pendidikan Polri di masa depan Dijelaskan juga terkait dengan strategi yang akan dilakukan lemdiklat Polri Untuk 5 tahun ke depan untuk menghasilkan anggota Polri yang lebih baik lagi ke depannya Kemudian diskusi selanjutnya dilanjutkan oleh Karo Pal Slok Polri Brigjenpol Irman Sugema yang mewakili Asloka Polri Yang membahas terkait dengan strategi Slok Polri dalam menyikapi pemberlakuan TKDN pada jenis pengadaan di lingkungan Polri Dan terakhir, seperti yang Anda bisa lihat pemirsa saat ini telah berlangsung Pembahasan dari Karo Jansra ESDM Polri, Brigjenpol Agus Sujadi Supraptono Yang mewakili AS SDM Kapolri Yang membahas terkait dengan keterlibatan Polri dalam membangun Indonesia Emas 2045 Dan saat ini sedang dibahas terkait dengan transformasi Polri organisasi yang lincah Dan perlu Anda ketahui juga pemirsa untuk acara ini berlangsung selama 2 hari Yang dimana pada hari pertama, tepatnya pada Selasa tanggal 9 Juli 2024 Dibuka oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kemudian dihadiri pula oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Memberikan penghargaan kepada Kapolres dari polda jajaran karena dianggap berprestasi Serta memberikan inovasi terhadap pelayanan masyarakat Acara ini turut dihadiri oleh Menpan RB dan Kapolri Menanggapi hal tersebut, Kapolres yang menerima penghargaan dari Menpan RB Memberikan respon positif Berikut statement dari Kapolres yang menerima penghargaan Polres Indramayu mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri Karena dari hasil pemantauan dan evaluasi pelayanan publik secara istasional yang ada di Polri Kita bisa dinyatakan mendapatkan pelayanan prima kategori A Dengan beberapa polres lainnya Tentunya ini menjadi sebuah motivasi buat kami dan jadwal kami untuk bekerja lebih baik lagi Dan mudah-mudahan ini juga berdampak luas kepada masyarakat yang menerima pelayanan publik dari kami Kami mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri Terkait dengan kualitas pelayanan prima kategori A Jadi Alhamdulillah tentunya kami dari jajaran Polres Jemberana berbangga Dan ini merupakan momentum untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat lebih baik ke depannya Kami sadar bahwa kami juga belum sempurna dimana masih ada kekurangan Tetapi kami tahu dari kekurangan itulah kami selalu melakukan evaluasi Dan intinya harapan masyarakat terkait dengan pelayanan Polri tentunya makin berlima ke depannya Penghargaan yang kami dapat untuk Polres Wakatobi itu terkait dengan pelayanan prima Yang di pelayanan prima yang dilakukan oleh Polres Wakatobi Dalam hal ini keberhasilan kami dalam mendapatkan pengharga ini Peran serta besar dari seluruh anggota Dan juga dukungan dari Bapak Kapolda maupun Bapak Wak Kapolda serta PJU Dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Polres Wakatobi Apapun kekurangan kami kan berubah maksimal Supaya masyarakat dalam hal membutuhkan pelayanan kepada kepolisian tetap kami penuhi Pol Dajami menerima kunjungan kerja Kompolnas RI dalam rangka visitasi Kompolnas Award di Pol Dajami tahun 2024 Setelah tidur berikut ini, tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!